Pendekar Remaja, Jilid 34. Ia mendengar dari Lili bahwa pemuda ini dahulunya ditolong oleh Lili dan Loh Sian, akan tetapi kemudian membalik dan menjadi murid Lili Kong Sian Su. Ia juga telah mendengar bahwa pemuda ini sesungguhnya adalah putra Song Kun, sute dari Lili Kong Sian yang liai dan jahat, dan yang tewas dalam tangan pendekar bodoh. Tentu saja dia menjadi kaget dan bercuriga sekali. Siapa kau dan apa maksud kedatanganmu Hang Beng membentak sambil menatap tajam dengan sikap siap sedia. Sebelum Kang Seng menjawab, Goatlan mendahulunya, Bang Ko, dia ini adalah Song Kang Seng yang pernah ku ceritakan kepadamu. Inilah putra dari Song Kun, orang tak berbudi yang melupakan pertolongan dan berbalik memusuhi Lili. Pemuda itu menjura dengan hormat dan berkata dengan suara dingin, memang benar, aku adalah Song Kang Seng putra Song Kun yang terbunuh oleh pendekar bodoh. Apakah kedatanganmu ini ada hubungannya dengan urusan itu Hang Beng bertanya dengan sikap menantang. Tidak, saudara si Hang Beng, sekarang belum tiba waktunya bagiku untuk membuat perhitungan. Semua perhitungan akan ku buat dan ku bereskan dengan ayahmu sendiri, kau tidak usah ikut campur. Sekarang ada urusan pribadi. Aku hendak bicara mengenai urusan negara, tentang pengacauan orang Mongol, dan yang berhubungan pula dengan persekutuan yang diadakan oleh Bansai Chinjing dan orang-orang lain. Hem, bukankah Bansai Chinjing itu susokmu Goatlan bertanya dengan pandangan penuh curiga? Betul, Nona Kwee. Akan tetapi di dalam hal ini, paham dia jauh berbeda dengan aku. Betapapun juga, aku bukanlah seorang pengkhianat bangsa dan aku merasa tak setuju sekali dengan tindakan yang telah diambil oleh susok. Juga perbuatannya yang terakhir ini, yaitu menculik adikmu, Nona, amat tidak ku setujui dan untuk itulah maka aku sengaja datang ke tempat ini. Bukan main terkejutnya hati Goatlan mendengar ini, juga Hang Beng merasa kaget dan cepat-cepat dia mengajak pemuda itu masuk ke dalam bangunan yang menjadi tempat tinggalnya. Mereka bertiga lalu duduk menghadapi meja. Apa maksudmu dengan penculikan adikku yang kau katakan tadi Goatlan langsung bertanya kepada Song Kamseng? Pemuda itu menarik napas panjang. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pendekar bodoh bersama kawan-kawannya, juga ayahmu yaitu Kwe Elon Hiong, sedang menuju ke sini untuk membantu menjaga tapal batas dan mengusir pengacau-pengacau bangsa Mongol dan Tartar. Hal ini sangat menggelisahkan hati Malangikan, karena baru kalian berdua saja berada di sini sudah merupakan halangan besar, apalagi kalau orang-orang tuamu datang membantumu di sini. Oleh karena itu, Susyok yang menjadi tangan kanan Malangikan, kemudian turun tangan. Dia tahu bahwa ibumu hanya berada berdua saja dengan adikmu yang masih kecil, karena itu dengan ditemani oleh Coa Ong Lo Jin dan seorang pembantunya, Ban Sai Chin Jin lalu datang ke Tiang An dan akhirnya dapat menculik Wee Chin adikmu, bahkan sudah berhasil mencuri kitab Tian Te Ban Lo Pit Kit dari Sien Kong Tiang Lo. Goatlan menjadi pucat sekali. Ia memandang tajam dan berkata, kau yang memihak musuh, mengapa kau datang menceritakan hal ini? Apa kehendakmu? Sudah ku katakan tadi, Nona, aku bukan datang dengan niat jahat. Aku terpaksa berada di utara karena terbawa oleh Susyok dan terpaksa karena suhuku malu hati kepada Ban Sai Chin Jin, sehingga biarpun suhu tidak dapat datang sendiri, namun suhu menyuruhku mewakilinya. Maksud kedatanganku dan kenapa aku menceritakan semua ini kepadamu, juga kepada saudara si Ye Hang Beng, tidak lain supaya kalian bersiap sedia. Ketau lelah bahwa Ban Sai Chin Jin hendak menjadikan adikmu sebagai tanggungan. Tidak lama lagi kalian tentu akan mendengar ancaman dari Ban Sai Chin Jin bahwa kalau pendekar bodoh bersama kawan-kawannya membantu tentara kerajaan, maka Kwe Chin adikmu itu akan dibinasakan lebih dulu. Bangsat keji Goatlan berseru keras sambil melompat bangun dan tanpa terasa pula sepasang bambu runcingnya sudah berada di kedua tangannya. Orang Si Song, lekas tunjukkan kepadaku di mana adikku ditahan agar aku dapat pergi menolongnya. Kalau kau tidak mau menunjukkan tempat itu, berarti bahwa kebaikanmu ini palsu belaka untuk menjebak kami dan untuk itu aku akan membinasakanmu di sini dan sekarang juga. Nona Kwe, kalau aku mau menunjukkan tempat itu bukan berarti bahwa aku takut akan ancamanmu, aku lebih takut apabila aku disangka ikut berjiwa pengkhianat. Akan tetapi biarpun dengan segan, aku harus memberitahukan padamu bahwa mendatangi tempat itu untuk menolong adikmu sama halnya dengan membunuh diri. Penjagaan di situ selain kuat sekali, juga Susiok sendiri berada di sana, selalu berdekatan dengan adikmu. Dan tentang kepandaian Susiok, dia telah memperoleh kemajuan hebat apalagi dibantu oleh Coa Ong Lojin dengan anak buahnya. Tidak peduli, aku tidak takut. Lekas tunjukkan di mana tempat adikku ditahan Goatlan mendesak. Ada pun Hang Beng tidak berkata sesuatu sebab ia maklum bahwa tunangannya sedang gelisah, bingung dan khawatir sekali. Sengkamseng lalu minta kertas dan alat tulis, lalu menggambarkan keadaan gunung di sebelah utara Al-Katasan, di mana terdapat markas malang ikon dan bala tentaranya. Tempat tahanan Kwee Chin itu ternyata berada paling belakang sehingga untuk datang ke tempat itu harus lebih dahulu melalui benteng dari tentara Mongol. Nah, kalian lihat sendiri betapa berbahayanya untuk menyerbu tempat ini. Aku memberitahukan semua ini agar supaya kalian dapat merundingkan dengan orang-orang tuamu dan mencari siasat yang baik. Jangan sekali-kali berlaku sembrono. Sungguh mati kalau sampai berlaku nekat dan terjadi sesuatu yang mengerikan, akulah orang pertama yang akan merasa menyesal sekali. Selamat tinggal. Ucapanmu tidak menakutkan kami, Sengkamseng. Betapapun juga aku akan pergi membebaskan adikku dan merampas kembali Tian Teban Lopit Kip. Mendengar suara nona ini demikian tetap dan dekat, Kamseng yang sudah melompat sampai di pintu itu segera menunda kepergiannya. Dia menengok dan berkata, jalan satu-satunya yang lebih aman adalah dari belakang bukit sebab di sana tidak ada tentara Mongol, akan tetapi perjalanan melalui tempat itu amat berbahaya. Lagi pula setelah kau berhasil memasuki benteng sebelah belakang itu, kau masih harus berhadapan dengan Susiok, dengan Coa Ong Lojin, dan banyak lagi orang-orang Kang Ong termasuk 40 orang lebih anggota Coa Tung Kaipang, Sesudah berkata demikian, tubuh Kamseng berkelebat dan lenyap dari situ. Ginkangnya boleh juga kata Hang Beng. Koko, kita harus menyusul adik Chin sekarang juga. Siapa tahu kalau-kalau Jahanam itu akan mengganggunya. Lan Moi, ku rasa kata-kata Song Kam tadi ada benarnya. Dalam hal ini kita harus berlaku hati-hati. Bukan sekali-kali aku merasa jari mendengar penjagaan musuh yang demikian kuatnya, akan tetapi bila memang benar orang tua kita tak lama lagi akan datang, apakah tidak lebih baik berunding dulu dengan mereka, dan minta nasihat mereka bagaimana? Kau tahu bahwa Ban Sai Chin Jin akan menjaganya dengan luar biasa kuatnya karena dia maklum bahwa keluarga kita juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Justru sekaranglah kita harus bertindak, Koko. Bukankah tadi Song Kamseng sudah menyatakan bahwa tak lama lagi tentu Ban Sai Chin Jin akan mengancam kita agar jangan membantu tentara kerajaan? Hal ini berarti bahwa sekarang Ban Sai Chin Jin belum tahu bahwa kita telah mendengar mengenai diculitnya adikku, maka penjagaan di sana tentu belum begitu diperkuat. Kita datang mendadak pula, kalau mungkin menangkap Ban Sai Chin Jin dan memaksanya mengembalikan kitab Tian Te Ban Lo Pit Kip serta melepaskan adik Chin. Hang Beng memandang tunangannya. Dia segera tahu bahwa kehendak dan ketetapan hati tunangannya yang tabah ini tidak mungkin dapat dibantah lagi, dan dia pun maklum bahwa pekerjaan ini sungguh-sungguh hamat berbahaya, maka akhirnya dia menyatakan persetujuannya. Hang Beng lalu memberitahukan kepada para prajurit bahwa dia dan Goatlan hendak melakukan penyelidikan pada markas musuh, kemudian pemuda ini membuat sepucuk surat yang dimasukkan di dalam sampul, diberikan kepada pengawar dengan pesan agar supaya surat itu diberikan kepada pendekar bodoh atau kawan-kawan yang lain kalau ternyata ada yang datang mencari mereka di benteng ini. Maka berangkatlah Hang Beng beserta Goatlan pada malam hari itu juga, membawa tongkat hitamnya yang menjadi tanda bahwa dia adalah ketua dari Hak Tung Kaipang, sedangkan Goatlan tidak lupa membawa sepasang bambu runcingnya. Xie Chin Hai, Lin Lin dan Kue An yang melakukan perjalanan cepat serta mereka sudah berpengalaman di daerah ini di waktu mereka masih muda, dapat lebih dulu tiba di kaki gunung Al-Katasan. Beberapa kali mereka mengobrak abri pasukan-pasukan Mongol yang berhasil menerobos ke selatan dari jurusan lain karena menjauhi bukit Al-Katasan yang dijaga oleh sepasang pendekar remaja yang mereka takuti itu. Oleh karena melakukan perjalanan sambil membasmi pasukan-pasukan musuh ini, maka mereka agak terlambat sampai di benteng di mana Hang Beng dan Goatlan mengatur penjagaan pasukan mereka yang kecil jumlahnya. Para penjaga benteng dari jauh sudah melihat tiga bayangan orang yang mendatangi dengan kecepatan luar biasa sekali. Ketika melihat tiga orang gagah itu berdiri di depan pintu gebang, seorang penjaga membentak. Siapa di luar? Kami orang tua dari Xie Hang Beng dan Kue E Goatlan. Apakah mereka ada di dalam seru Kue An dengan suaranya yang nyaring? Semua orang di dalam benteng itu tidak ada yang mengenal pendekar bodoh, istrinya, dan Kue E Tai Hiap, maka mendengar disebutnya orang-orang tua Hang Beng dan Goatlan, mereka cepat membuka pintu dan tiga orang pendekar ternama itu diterima dengan sinar matuk kagum dan juga girang. Siapa orangnya yang tak menjadi girang kedatangan pendekar-pendekar yang boleh diandalkan dalam daerah dan keadaan yang berbahaya sekali itu? Xie Hang Beng bersama Kue E Li Hiap baru dua hari ini pergi meninggalkan benteng untuk menyelidiki kedudukan musuh di Gunung Utara. Xie Hang Beng malahan ada meninggalkan sepucuk surat, maka kebetulan sekali Semwi datang hari ini. Kami sendiri sudah merasa amat khawatir, kepala pengawal menyerahkan surat yang ditinggalkan oleh Hang Beng. Chin Hai segera menerima surat itu dan membacanya. Ayah, ibu, Kue E Pehu atau Li Li dan siapa saja yang kebetulan menerima surat ini. Kami, Xie Hang Beng dan Kue E Goatlan, hari ini didatangi oleh Song Kamseng yang menggambarkan bahwa Kue E Chin sudah diculik oleh Bansai Chin Jin dan kini ditahan di dalam benteng orang-orang Mongol di Bukit Utara. Oleh karena itu kami segera pergi ke sana untuk menolong adik Chin dan mencoba merampas kembali kitab obat yang juga dicuri oleh kawan-kawan Bansai Chin Jin. Dari sini menuju ke bukit itu melalui belakang benteng, menurut perhitungan Song Kamseng, dapat dicapai dalam waktu satu setengah hari, maka jika dalam waktu tiga atau empat hari kami tidak kembali ke benteng, berarti kami telah tertahan atau terbinasa oleh musuh. Sekian harap menjadikan maklum. Terima kasih, Xie Hang Beng. Tidak saja Chin Hai yang terkejut, tetapi Lin Lin dan Kue E An yang mendengar Chin Hai membacakan surat itu, menjadi amat kaget. Kue E An sendiri menjadi pucat wajahnya. Bagaimana bisa terjadi hal semacam ini tanyanya dengan mati mulai menjadi merah karena kemarahan mulai bernyala di dalam hatinya. Kita harus berlaku tenang dan sabar, kata Chin Hai yang di dalam menghadapi segala macam urusan bersikap tenang seperti suhunya. Menurut laporan kepala pengawal tadi mereka baru dua hari pergi. Apabila sekarang kita menyusul ke sana, belum tentu kita dapat bertemu dengan mereka sehingga bahkan dapat menyulitkan keadaan. Kita harus percaya penuh kepada Hang Beng dan Goat Lan. Agaknya tak mungkin mereka berdua akan dapat ditawan musuh. Biarlah kita menanti sampai empat hari, jadi dua hari lagi, kalau mereka tidak pulang juga, barulah kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Kue E An mengangguk menyatakan setuju. Sebetulnya dia merasa amat gelalisah karena mendengar bahwa puterannya telah diculik orang, akan tetapi harus keakui bahwa kalau sekarang ia nekat menyusul Goat Lan, amat dikhawatirkan ia bahkan akan mempersulit dan mengacaukan usaha Hang Beng dan Goat Lan yang sedang berusaha menolong Kue E Chin. Lagi pula, ia tidak sangsi lagi akan kelihayan puterannya dan juga kelihayan Hang Beng yang seperti ucapan pendekar bodoh tadi, agaknya tidak mudah ditawan oleh musuh. Alangkah girang hati semua orang, termasuk juga para prajurit di dalam benteng itu, ketika pada keesokan harinya, dari jurusan barat datanglah serombongan orang-orang Haimi yang dipimpin oleh Lily dan Mahoa diikuti pula oleh Sin Kailosian. Mahoa cepat menceritakan sejelasnya pengalamannya sehingga puterannya, Kue E Chin, sampai diculik orang, berikut kitab Tian Te Ban Wopit Kip, sebagaimana telah dituturkan dengan jelas pada bagian depan. Bukan main marahnya Chin Hai, Lin Lin dan Kue Ean mendengar penuturan ini. Betapapun juga, kata Kue Ean, kita harus menanti sampai besok pagi. Kalau Goatlan dan Hang Beng belum juga kembali barulah kita beramai akan menyerbu ke sana dan awaslah bansai Chin Jin kalau dia berani mengganggu Chin Ji, anak Chin. Sesudah membaca surat yang ditinggalkan oleh Hang Beng, Mahoa juga sependapat dengan suaminya, yaitu akan menanti sehari lagi. Akan tetapi tidak demikian dengan Lily. Diam-diam hati gadis ini merasa gemas dan benci sekali kepada bansai Chin Jin. Kakek pesolek itu sangat pengecut dan licin, siapa tahu kalau-kalau Hang Beng dan Goatlan terjebak ke dalam perangkapnya? Malam hari itu, Lily lalu bertemu dengan Nur Hachu, orang Haimi yang tua dan banyak pengalaman di daerah utara ini. Dari Nur Hachu dia mendapatkan banyak petunjuk tentang keadaan bukit di utara itu. Benteng itu kini menjadi ramai dan penjagaan diperkuat dengan adanya pasukan Haimi yang juga gagah. Dan pada malam hari itu pula, Lily keluar dengan diam-diam melalui penjagaan yang dilakukan oleh orang-orang Haimi, dan di bawah cahaya bulan Purnama yang nguram, gadis ini berlari cepat sekali menuju ke utara. Dia hendak menyusul Hang Beng dan Goatlan, dan tentu saja kepergiannya ini tidak diberitahukan kepada ayah bundanya, karena dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan mau meluluskannya. Adapun Lilani segera dapat merampas hati Lin-Lin yang merasa suka dan amat kasihan melihat nasib gadis ini. Kuean dan Chin Hei juga segera menganggap gadis ini seperti keponakan sendiri sehingga Lilani merasa amat terharu. Gadis yang lincah dan rajin ini lalu cepat-cepat melayani pendekar-pendekar gagah itu sehingga dua pasang suami istri itu semakin mengayanginya. Benar-benar Lilani dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya, dan inilah yang membuat seseorang selalu disuka. Tentu saja pada keesokan harinya, semua orang menjadi terkejut dan geger saat melihat betapa Lily telah tidak ada pula di dalam benteng. Chin Hei dan Lin-Lin sudah mencari kemana-mana, akan tetapi tidak nampak bayangan Lily. Nur Hachu yang mendengar betapa semua orang mencari Lily, lalu menghadap Chin Hei dan menceritakan bahwa malam tadi Lily mencari keterangan sejelasnya tentang keadaan bukit di utara itu. Tidak salah lagi Chin Hei membanting kakinya. Anak denga itu dengan lancang tentu sudah menyusul kakaknya ke sana. Pada saat semua orang tengah membicarakan urusan perginya Lily ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan tak lama kemudian seorang pengawal dengan wajah berseri memberi laporan akan datangnya sebuah barisan yang besar sekali, yang dipimpin sendiri oleh Kam Chiang Kun dari Kota Raja. Semua orang menyambut dan benar saja bahwa yang memimpin barisan adalah Kam Leong. Dengan penuh hormat, Kam Leong memberi penghormatan kepada Chin Hei suami istri dan Kuean serta Mahoa, yang dianggapnya pendekar-pendekar yang tingkatnya lebih tinggi hingga semua orang secara diam-diam menaruh perhatian dan suka kepada Pang Lima Muda ini. Ketika Kam Leong mendengar bahwa Hang Beng dan Goatlan sudah empat hari tidak kembali dari penyelidikan mereka di markas musuh dan bahwa tadi malam Lily juga telah mengejar ke sana, Pemuda ini lalu mengerutkan keningnya sambil berkata, berbahaya, berbahaya. Bukit itu penuh dengan tentara Mongol, bahkan Malangikan sendiri berada di tempat itu. Ahaha, terlalu berbahaya. Lebih baik kita segera menyerang dan menyerbu dengan mendadak, barangkali saja masih dapat menolong putra Kuei E. Long Hiong dan kedua saudara Hang Beng dan Goatlan. Jangan, Kam Chiang Kun. Itu terlalu berbahaya. Kita harus mencari daya upaya lain untuk menolong mereka itu, dan pula belum tentu ketiga orang anak kami akan mudah saja mengalami bencana di tempat itu kata Chin Hai. Pada saat itu pula terdengar suara kaki kuda dan ternyata seorang Mongol yang berkuda dengan cepat sekali, datang membawa sesampul surat yang katanya harus disampaikan kepada pendekar bodoh. Melihat orang Mongol itu datang membawa tanda utusan Raja Mongol, para prajurit tidak berani mengganggunya dan orang itu lalu dihadapkan kepada Chin Hai. Orang Mongol itu bertubuh tinggi kurus, bermata tajam dan ganas, sedangkan bibirnya menyeringai seperti sikap seorang yang tidak takut mati. Aku datang sebagai utusan malangikan yang maha besar katanya setelah ia dibawa ke dalam benteng. Mana surat yang kau bawa Chin Hai bertanya? Harusku serahkan sendiri kepada pendekar bodoh, jawab utusan itu. Akulah orang yang dimaksudkan itu, jawab Chin Hai. Orang Mongol itu memandang seperti tak percaya. Orang ini tampaknya demikian lemah, pikirnya, mana mungkin dia adalah pendekar bodoh yang demikian terkenal dan bahkan ditakuti oleh malangikan sendiri? Chin Hai dapat menduga pikiran orang. Sambil tersenyum ia berkata, Kalau kau hendak berlama-lama, biarlah aku mengambilnya sendiri. Tangan kirinya bergerak perlahan ke depan, mengarah ke dada orang Mongol itu. Orang Mongol itu cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya, akan tetapi ketika lengan tangannya beradu dengan tangan Chin Hai, ia kesakitan dan sedetik kemudian seruannya terhenti karena ia telah terkena totokan jari tangan kiri Chin Hai. Orang Mongol itu berdiri seperti patung dengan sikap masih menangkis sehingga nampak lucu sekali. Chin Hai kemudian menggeledah saku orang itu dan mendapatkan sesampul surat yang ditujukan kepada pendekar bodoh dan kawan-kawannya. Ketika ia membuka sampulnya dan membaca, ternyata bahwa surat itu adalah surat yang ditulis oleh Bansai Chin Jin dan yang ditujukan kepadanya dan semua kawan-kawannya, bahwa kalau pendekar bodoh dan kawan-kawannya ikut maju membantu bala tentara kerajaan, maka Kuei Chin akan dibunuh dan kepalanya akan dibawa ke medan perang. Chin Hai dan Kuei An menjadi merah sekali mukanya. Chin Hai kemudian membebaskan totokannya dan setelah orang Mongol itu dapat bergerak lagi, Ia membentak, Kau bilang diutus oleh Malangikan, mengapa yang kau bawa ini adalah surat dari Bansai Chin Jin? Apakah bedanya Malangikan dan Bansai Chin Jin? Orang Mongol itu menjawab, Bansai Chin Jin telah menjadi tangan kanan Malangikan, maka setiap perintah Bansai Chin Jin tentu sudah disetujui oleh Malangikan. Baik, kau kembalilah kemudian sampaikan kepada Bansai Chin Jin bahwa kami tak akan melanggar larangannya dan jangan dia sekali-kali berani mengganggu Kuei Chin karena kalau dia mengganggu anak itu, biarpun ia akan lari sampal ke neraka, pedangku pasti akan mendapatkan leharnya. Utusan itu lalu dilepaskan dan dengan kudanya yang luar biasa, utusan Mongol ini lalu membalap hingga sebentar saja dia hanya nampak sebagai titik hitam dengan debu yang mengebul di belakangnya. Nah, Kam Ciyang Kun, kau lihat dan mendengar sendiri. Kalau kita menyerbu begitu saja, pasti akan terbukti ancaman Bansai Chin Jin yang berhati kejam dan curang. Kalau demikian, sietai hiap. Biarlah siow tememimpin sendiri barisan kerajaan untuk menggempur gunung itu. Ada pun Cui sekalian lebih baik mengambil jalan belakang untuk mencari saudara-saudara yang sampai sekarang belum kembali. Ini pun kurang sempurna, Kam Ciyang Kun, kata Kuei An. Memang kita semua sudah berpikir bulat untuk bersama-sama menghalau pengacau negara dan memusuhi barisan Mongol yang membuat kekacauan. Pihak Mongol selain banyak jumlahnya, juga di sana mereka dibantu oleh orang-orang pandai semacam Bansai Chin Jin dan entah siapa lagi. Kalau kau maju dan sampai mengalami kekalahan, bukankah itu melemahkan semangat para prajurit? Lebih baik kau biarkan kami mencari anakku lebih dahulu dan kalau sudah berhasil dan selamat barulah kita bersama membuat pembalasan dan menghancurkan barisan Malangikon di bukit itu. Berilah waktu lima hari kepada kami, Chin Hai menyambung, sesudah lewat lima hari boleh kau memimpin barisanmu menggempur musuh. Tentu saja Kam Liong tidak berani membantah dan menyatakan baik. Sikap pemuda ini amat menyenangkan hati dua pasang suami istri pendekar itu, karena berbeda dengan sikap panglima-panglima lain yang biasanya amat sombong dan angkuh. Sikap panglima muda ini benar-benar menarik hati sehingga diam-diam Lin-Lin menyampaikan kepada Mahoa dan Kweean tentang lamaran yang diajukan oleh paman pemuda ini terhadap Lili. Memang dia orang baik, agaknya cukup pantas untuk menjadi mantumu, kata Kweean kepada adiknya ini, tetapi betapapun juga, sekarang belum waktunya bagi kita untuk membicarakan soal ini. Lagi pula dalam hal perjodohan harus ada persesuaian antara anak, ibu dan ayah. Jika ketiganya cocok barulah perjodohan itu dianggap baik dan akan berbahagia. Kita tunggu saja bagaimana pendapat Lili sendiri tentang pinangan itu. Mereka berempat lalu berunding mengenai urusan mereka untuk menolong Kwee Chin dan juga mencari Hang Beng, Goatlan dan Lili. Lebih baik kita bagi-bagi tugas, kata Kweean, biarlah aku dan Chin Hai pergi ke sarang mereka. Adapun kau dan Lin-Lin tinggallah saja di sini. Siapa tahu kalau-kalau utusan Mongol tadi hanya merupakan pancingan supaya kita semua pergi mengejar ke sana dan meninggalkan benteng ini. Jika kita semua pergi dan mereka tiba-tiba datang menyerang, kasihan sekali kalau sampai Kam Chiang pun mengalami kekalahan hebat. Kurasa aku dan Chin Hai berdua sudah cukup untuk menyelidiki keadaan mereka di gunung itu. Apalah yang dikatakan oleh Kweean memang benar dan aku merasa setuju sekali, kata Chin Hai yang walaupun menjadi adik ipar Kweean namun selalu menyebut namanya begitu saja karena sudah menjadi kebiasaan semenjak mereka belum menikah. Biarpun merasa kecewa, namun Lin-Lin dan Mahoat tidak membantah, karena memang tepat apa yang diusulkan oleh Kweean itu. Pula tugas menjaga benteng itu tidak kalah pentingnya, kalau tidak dapat disebut lebih berbahaya. Berangkatlah Chin Hai dan Kweean pada hari itu juga menuju ke bukit utara itu. Seperti juga Lily, sebelum berangkat mereka meminta keterangan mengenai kedudukan bukit itu kepada Nur Hacu, karena biarpun Chin Hai dan Kweean pernah mengadakan perantauan di daerah utara pada waktu mereka muda, namun mereka belum pernah naik ke bukit itu. Nur Hacu yang tadinya dipaksa membantu orang-orang Mongol, tentu saja sudah pernah masuk ke dalam markas besar malangikan. Sebab itu dengan jelas ia menggambarkan kedudukan markas musuh yang terjaga kuat itu. Setelah kedua orang pendekar itu meninggalkan kaki bukit Al-Katasan di sebelah utara dan sedang berlari cepat menuju ke bukit yang menjulang tinggi di sebelah utara itu, dari sebuah tikungan jalan tiba-tiba saja keluarlah seorang pemuda tampan yang berlari cepat dengan gerakan gesit sekali. Pemuda itu lalu berhenti menghadang di tengah jalan ketika dia melihat dua orang laki-laki setengah tua yang berlari cepat itu. Chin Hai dan Kweean merasa curiga dan mereka pun cepat menahan kaki mereka dan berhenti di depan pemuda itu. Untuk beberapa lama mereka saling pandang, kemudian pemuda itu dengan sikap sopan lalu menjura dan bertanya. Mohon tanya, siapakah Jiwi Long Hiong yang gagah ini? Dalam keadaan seperti saat ini, melihat dua orang gagah menuju ke utara, sungguh amat mengherankan hati. Anak muda, kau pandai sekali memulak balik kenyataan. Kami yang menuju ke utara belum dapat dikatakan aneh, sebaliknya kau seorang pemuda yang gagah akan tetapi dalam waktu seperti ini berkeliaran di daerah musuh betul-betul menimbulkan kecurigaan besar. Merahlah wajah pemuda itu. Maaf, kau berkata benar, Long Hiong. Memang aku Song Kamseng sudah salah memilih jalan. Akan tetapi aku sedang berusaha mencari jalan yang benar. Ku ulangi lagi, siapakah gerangan Jiwi yang terhormat? Mendengar disebutnya nama ini, berubah wajah Chin Hai dan juga Kwe An. Kedua orang pendekar ini telah membaca surat Hang Beng dan tahu bahwa Hang Beng dan Goat Lan pergi meninggalkan benteng setelah dipancing oleh pemuda ini. Dan pula, Chin Hai sudah mendengar dari Lili bahwa pemuda ini adalah putra Song Kun dan sudah mengancam hendak membalas dendam kepadanya. Hem, jadi kaukah yang bernama Song Kamseng putra Song Kun? Ketahuilah, aku yang disebut pendekar bodoh dan ini adalah saudara tuaku bernama Kwe An. Hayo lekas kau ceritakan di mana adanya anak-anak kami, Hang Beng, Goat Lan dan Kwe E Ching. Mendengar bahwa yang kini berhadapan dengannya adalah musuh besarnya, pembunuh ayahnya, tiba-tiba Kamseng menjadi makin marah. Ia lalu memandang kepada Chin Hai dengan metel, tajam, lalu mencabut pedangnya dan berkata, Bagus, jadi kaukah yang bernama Siai Chin Hai, orang yang telah membunuh ayahku dan membuat ibu dan aku hidup menderita selama bertahun-tahun. Manusia kejam, kau telah berhutang nyawa, maka sudah selayaknya sekarang aku menagihnya sambil berkata demikian, Kamseng lalu mengayun pedangnya menusuk dada Chin Hai. Pendekar bodoh hanya tersenyum saja dan sama sekali tidak menangkis atau mengelak. Akan tetapi dari samping mendadak berkelebat bayangan pedang dan dengan kerasnya pedang Kamseng terpukul oleh pedang yang digerakkan oleh Kwe An hingga pedang itu terpental kembali dan hampir terlepas dari pegangan Kamseng. Seng Kamseng, jangan kau berlaku sembrono. Ayahmu Songkun bukan mati dibunuh oleh pendekar bodoh, akan tetapi dia mati karena kejahatannya sendiri. Seorang gagah membela kebenaran tanpa memandang kepada hubungan keluarga. Jika kiranya ayahmu itu masih hidup dan menjadi seorang yang amat jahat, apakah kau juga akan membantu dia dan ikut-ikutan menjadi jahat? Dengan pandangan mata liar Kamseng membalikan tubuh dan menghadapi Kwe An. Kau bilang ayahku jahat? Apa maksudmu? Memang hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengakui atau melihat kesalahan pihak sendiri. Ayahmu dahulu mengancam jiwa Lin Lin yang sudah menjadi tunangan Chin Hai. Adikku itu terkena racun orang jahat, kemudian obat penawarnya dirampas oleh ayahmu, dan ayahmu mengancam hendak melenyapkan obat penawar itu kalau adikku tidak mau menjadi istrinya. Dengan singkat akan tetapi jelas, Kwe An lalu menceritakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Songkun pada waktu mudanya dan bahwa kematian Songkun terjadi di dalam pertempuran melawan Chin Hai yang membela diri, jadi sekali-kali bukan pendekar bodoh yang sengaja membunuhnya. Mendengar penuturan ini, pucatlah wajah Kamseng. Alangkah bedanya dengan cerita yang telah didengarnya dari Bansai Chin Jin. Mana yang benar? Akan tetapi suara hatinya membisikkan bahwa dia harus lebih percaya kepada dua orang pendekar besar ini daripada kepada Bansai Chin Jin yang berhati hianat. Biarpun andai kata mendiang ayahku benar jahat, sebagai puterannya aku harus berani menghadapi kenyataan dan berani pula membalaskan sakit hatinya. Kini aku menantang kepada pendekar bodoh untuk mengadu kepandayan, lepas dari soal siapa salah siapa benar antara dia dan ayahku. Aku hanya hendak memenuhi kewajiban sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada ayahnya. Apabila aku kalah, sudahlah, mungkin ayah yang memang bersalah dalam pertempuran dahulu, sambil berkata demikian, kembali pemuda itu menghadapi Chin Hai dengan sikap menantang. Bocah Lang Chang Kuean membentak marah. Kau mengandalkan apakah maka berani menantang pendekar bodoh? Mudah saja menyatakan tentang sakit hati dan dendam. Ketahuilah bahwa aku pun menaruh dendam kepadamu bila pandanganku sepicik engkau. Kau telah memancing dan mencelakakan putriku Goatlan dan bahkan mungkinkah sudah membantu susukmu Bansai Chin Jin untuk menculik anakku Chin Ji. Nah, bukankah aku pun boleh berdendam kepadamu? Coba kau hadapi pedangku dulu kalau memang kau memiliki kepandaian. Akan tetapi, sambil tersenyum Chin Hai berkata, Biarkanlah, Kuean, biarkan anak ini memperlihatkan tanduknya. Sikapnya mengingatkan kepadaku akan ayahnya, Seng Kun. Demikian berani dan keras hati. Eh, haha, Kamseng, aku sudah mendengar namamu disebut oleh puteriku, Lili. Kau sudah menyeberang ke pihak jahat dan menjadi murid dari Wi Kong Siansu. Kau salah, anak muda. Kalau saja kau tetap menjadi murid NIOT yang lain dan kemudian kau datang kepadaku, mengingat hubungan ayahmu dengan aku, kiranya aku takkan menolak untuk memberi bimbingan kepadamu. Sekarang kau bahkan hendak menantangku bertempur. Hem, cobalah maju dan jangan ragu-ragu, seranglah sesuka hatimu. Mendengar ucapan yang tenang ini dan melihat sikap yang acuh-ta'acuh dari pendekar bodoh musuh besarnya, Kamseng menjadi ragu-ragu. Tadi ia sudah merasai kelihayan tangkisan pedang Kuean. Baru Kuean saja sudah demikian hebat tenaganya, apalagi Chin Hai yang kabarnya memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada kepandayan Kuean. Akan tetapi Kamseng tidak takut. Hatinya telah bulat untuk membalas dendam ayahnya sehingga ia mengorbankan perasaannya dan berpindah ke pihak Bansai Chin Jin. Bukan karena ia lebih cocok dengan rombongan ini, tidak. Karena sebenarnya ia benci melihat kejahatan kakek pesolek itu. Ia rela berguru kepada Wikong Siansu hanya karena dia ingin tercapai maksudnya membalas dendam kepada musuh besarnya, yaitu pendekar bodoh. Kalau ia teringat betapa ia dan ibunya terlunta-lunta setelah ayahnya tewas, sakit hatinya terhadap pendekar bodoh makin besar. Dan sekarang setelah ia bertemu dengan musuh besarnya, meskipun ia ingat musuhnya itu ayah dari Lily, gadis satu-satunya di dunia ini yang dicintainya, meskipun ia telah mendengar keterangan dari Kuean betapa dahulu sebenarnya ayahnya yang salah dan jahat, namun bagaimana ia dapat membatalkan niat hatinya hendak membalas dendam? Sekarang melihat sikap Chin Hai, amat tidak enak hati Kamseng. Dia sebenarnya segan melawan pendekar yang bersikap tenang dan gagah ini, akan tetapi dia malu terhadap bayangannya sendiri kalau dia tidak melanjutkan niatnya yang telah terpendam di dalam hati sampai bertahun-tahun lamanya. Maka dia paksakan hatinya dan berseru, ayah dia lembaka. Lihat bahwa anak telah melakukan usaha sekuat tenaga. Sambil berkata demikian dia lalu maju menyerang dengan hebat sekali kepada pendekar bodoh. Akan tetapi, dengan care yang amat memingungkan Matu Kamseng, tahu-tahu pendekar besar itu telah dapat mengelak dari tusukan pedangnya. Ia menjadi penasaran dan melanjutkan serangannya sambil mengeluarkan ilmu pedang yang ia pelajari dengan susah payah dari Wi Kong Siansu. Kalau dibandingkan dengan dahulu ketika dia menghadapi lili, ilmu kepandayan pemuda ini sudah maju amat pesat dan jauh. Tidak saja ilmu pedangnya yang sudah menjadi kuat dan cepat, juga tenaga luakangnya sudah bertambah dan ginkangnya pun amat baik mendekati kesempurnaan. Diam-diam dalam hatinya Chin Hai Memuji, akan tetapi dengan amat mudahnya pendekar bodoh mengelak dari setiap serangan. Pendekar bodoh tidak mencabut pedangnya, dan hanya memergunakan ujung lengan bajunya untuk kadang-kadang menyampok pedang kalau ia tidak keburu mengelak. Dari sampokan ujung lengan baju ini saja Kamseng sudah merasa terkejut bukan main. Gurunya sendiri, Wi Kong Siansu, juga ahli dalam hal bersilat dengan ujung lengan baju, akan tetapi kiranya tidak sehebat ini. Kamseng semakin mempercepat gerakan pedangnya sehingga tubuhnya lenyap dalam sinar pedangnya yang bergulung-gulung. Pemuda ini mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya, mengambil keputusan untuk bertempur sampai nyawanya melayang. Dia merasa seakan-akan ayahnya juga menyaksikan pertempuran ini dari alam baka, maka dia tidak mau berlaku mengalah dan mendesak pendekar bodoh dengan nekat. Pendekar bodoh maklum bahwa biarpun ia telah mengenal ilmu pedang pemuda ini dan dapat menjaga diri, akan tetapi dia tidak dapat menaksir sampai di mana kehebatan ilmu pedang ini apabila dimainkan oleh Wi Kong Siansu. Ia telah mendapat tantangan dari Wi Kong Siansu, karena itu dia merasa kebetulan sekali kini dapat menghadapi ilmu pedang pendekar itu yang dimainkan oleh seorang muridnya yang pandai. Menurut taksiannya, ilmu pedang yang dimainkan oleh Kang Seng ini paling banyak baru 70 bagian tingkatnya. Maka dia lalu mencabut sulingnya yang selalu terselip di pinggangnya. Pendekar bodoh boleh ketinggalan pakaian atau uang, akan tetapi dia tak pernah ketinggalan suling dan pedangnya. Suling ini merupakan senjatanya yang sangat istimewa, bahkan lebih lihai daripada pedangnya Leong Chuk Yam. Setelah mencabut sulingnya, makin serulah pertempuran itu. Sekarang pendekar bodoh menggunakan sulingnya untuk mengimbangi ilmu pedang Kang Seng. Sebenarnya kalau dia mau, dalam 20 jurus saja pasti tidak akan dapat merobohkan Kang Seng. Akan tetapi pendekar bodoh memang ingin sekali mengukur sampai di mana kelihayan ilmu pedang ini yang kelak akan dihadapinya pula. Tubuh Kang Seng sudah penuh keringat. Chin Hai berhasil memancingnya hingga pemuda itu menghabiskan seluruh jurus dari ilmu pedang yang dipelajarinya dari Wikong Siansu. Memang inilah maksudnya, dan setelah ilmu pedang itu habis dimainkan, Chin Hai segera mengerahkan tenaga pada sulingnya sehingga pada saat pedang dan suling menempel, pedang itu tak dapat ditarik kembali. Betapapun harapnya Kang Seng mengeluarkan tenaga untuk membetot pedangnya, tetap saja pedang itu tidak dapat terlepas dari suling yang menempelnya. Akhirnya Chin Hai menggerakkan tangannya membetot dan sambil berseru keras Kang Seng pun terpaksa melepaskan gagang pedangnya karena tidak kuat menghadapi tenaga tarikan luar biasa ini. Kang Seng, kau mempunyai bakat yang cukup baik. Sayang sekali kau mempelajari ilmu silat yang keliru. Kepandayanmu apabila dibandingkan dengan kepandayan ayahmu, ahaha, kau ketinggalan amat jauh. Kalau saja kau tidak dibikin buta oleh dendam dan sakit hati yang bodoh dan sesat, aku akan suka sekali memberi bimbingan kepadamu, mengingat hubunganku dengan mendiang ayahmu. Kang Seng menjadi malu sekali. Aku sudah kalah, katanya dengan muka ditundukan dan air matanya hampir menitik turun, wajahnya merah sekali. Kalau Jiwi menganggap aku tersesat dan jahat, bunuhlah, apa gunanya hidup dalam kesesatan dan kehinaan? Chin Hai merasa terharu melihat keadaan putra dari Song Kun ini, maka dia kemudian melangkah maju mengembalikan pedang yang dirampasnya tadi sambil menekuk-nekuk pundaknya. Anak muda, aku tidak dapat menyalahkan engkau. Aku sendiri pada waktu muda selalu menjadi korban dari nafsu sendiri, melakukan perbuatan tanpa dipikir dulu dan menganggap diri sendiri selalu benar. Ketahuilah, bahwa kebaktian terhadap orang tua bukan asal berbakti saja. Membela nama orang tua bukan asal kau dapat membasmi musuh-musuh orang tuamu saja. Kau harus dapat mempergunakan akal sehat dan otak yang jernih. Apabila orang tuamu melakukan sesuatu kesalahan, sebagaimana sudah menjadi lajimnya setiap manusia yang kadang-kadang tersesat dari jalan kebenaran, jalan satu-satunya bagimu untuk berbakti adalah dengan menebus kesalahan orang tuamu itu. Biarpun ayahmu telah dianggap jahat oleh dunia kengu dan oleh orang-orang gagah, akan tetapi kalau kau sebagai putra tunggalnya dapat melakukan kebaikan, nama buruk ayahmu itu akan terhapus oleh perbuatan-perbuatanmu yang mulia. Sebaliknya, jika kau dibutakan oleh dendam tanpa melihat sebab-sebab kematian ayahmu, kau berarti akan menambah kotor nama ayahmu sehingga kau merupakan seorang anak yang lurhaka. Kamseng memandang dengan wajah pucat dan kedua matanya terbelalak. Tak pernah disangkanya bahwa ia akan menerima wajangan seperti ini dari mulut musuh besarnya. Ia makin ragu-ragu, tak tahu apa yang harus diucapkan maupun dilakukannya. Ketauilah bahwa kita semua ini berada di bawah pengaruh hukum alam, yaitu sebab dan akibat. Segala peristiwa yang terjadi merupakan akibat dan juga menjadi sebab dari peristiwa lain yang akan terjadi. Kematian ayahmu di dalam tanganku juga merupakan akibat yang kini menyebabkan kau mencari dan hendak membalas padaku. Maka aku tidak marah kepadamu, karena di dalam segala petistiwa yang kujumpai, aku menengok dan mencari pada sebabnya. Tak mungkin kau ingin membunuhku tanpa sebab, seperti juga tidak mungkin tanganku membunuh ayahmu jika tidak ada sebab-sebab yang kuat. Karilah sebab-sebabnya dan kau tidak akan kaget melihat akibatnya, karena kalau semua sebabnya sudah kau ketahui, akibat-akibatnya akan kau anggap sewajarnya. Tunduklah hati Kamseng mendengar kata-kata yang mengandung filsafat tinggi akan tetapi mudah ditangkap ini. Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Chin Hai dan tak dapat menahan isak tangisnya. Susiok, Paman Guru, ampunkanlah Teocu dan ampunkan pula semua dosa mendiang ayahku, katanya dengan hati terharu. Tidak ada salah atau benar dalam hal ini, Kamseng, dan tidak perlu maaf-memaafkan. Di dalam setiap perbuatan itu terkandung kesalahan dan kebenaran, tergantung siapa yang melihatnya. Aku sudah cukup girang melihat kau dapat berpikir dengan otak sehat, Chin Hai mengangkat pemuda itu berdiri lagi. Bagus, semua kegelapan sudah menjadi terang sekarang, kata Kuei An. Akan tetapi, Kamseng, kau masih harus menerangkan tentang keadaan puteraku dan juga tentang keadaan Goatlan dan Hang Neng. Kedatanganmu memberitahukan kepada mereka itu bukankah hanya satu pancingan belaka? Tidak, Kuei Tai Hiap, sama sekali tidak. Biarpun harus kuakui bahwa aku telah salah memilih kawan dan telah terjerumus ke dalam lembah kejahatan, namun aku tetap tidak menjadi seorang pengkhianat negara dan bangsa. Aku merasa jijik melihat susyok Bansai Chin Jin, dan merasa sayang bahwa aku tak dapat menegurnya. Sesungguhnya, ketika aku melihat bahwa puteramu yang masih kecil itu datang bersama Bansai Chin Jin dan mendengar bahwa dia hendak menggunakan puteramu itu untuk mencegah orang-orang gagah membantu tentara kerajaan, aku menjadi gelisah sekali. Hendak menolong dan membawa pergi puteramu, aku tidak berani. Maka aku lalu berlaku nekat dan diam-diam mengunjungi Benteng Al-Katasan di mana aku bertemu dengan Nona Goatlan dan Saudara Hang Beng. Aku menjelaskan maksud kedatanganku dan bahwa aku memberi gambaran tentang jalan belakang yang akan membawa mereka ke tempat kediaman Bansai Chin Jin dan yang lain-lain. Sudah ku katakan bahwa tempat itu berbahaya sekali, akan tetapi ternyata Nona Goatlan dan Saudara Hang Beng amat nekat dan datang juga ke sana. Lalu bagaimana? Apalah yang terjadi dengan mereka? Tanya Kuean dengan rasa ingin tahu sekali. Kini mereka juga telah tertawan oleh Bansai Chin Jin kata Kamseng. Oleh karena itu Siawute sengaja hendak pergi ke Benteng Jiwi untuk memberitahukan hal ini dan tak terduga sama sekali telah bertemu dengan Jiwi di sini. Tak mungkin kata Kuean. Sukar dipercaya bahwa Hang Beng bersama Goatlan akan dapat tertawan sedemikian mudahnya, kata Chin Hai. Kamseng tersenyum. Harus diakui bahwa kepandayan Nona Goatlan dan Saudara Hang Beng sangat liai dan memang agaknya akan sukar sekali untuk mengalahkan dan menawan mereka. Akan tetapi dalam hal kecerdikan, mereka itu masih kalah jauh oleh orang-orang seperti Bansai Chin Jin. Mereka berdua bukan tertawan karena kekerasan, akan tetapi mereka terpaksa mengalah dan menurut setelah Bansai Chin Jin mengancam hendak membunuh Kue Chin kalau mereka melawan terus. Pengecut hina DNA yang curang Kuean berseru marah. Akan kuhancurkan kepala manusia itu. Kue ee tai hiap, bagaimana jika Bansai Chin Jin mengancam padamu untuk membinasakan putramu sebelum kau turun tangan tanya pemuda itu? Kue ee an tak dapat menjawab, hanya mengertak gigi dengan marah dan gemas sekali. Kamseng, kau yang mengetahui keadaan mereka, tidak maukah kau menolong kami? Tidak maukah kau melawan kejahatan dan memelah kebenaran untuk menebus nama buruk mendiang ayahmu, kata Chin Hai. Su Siok, kedatangan Teo Chu seperti telah kuceritakan tadi, sesungguhnya untuk memberitahu kepada benteng tentara kerajaan. Sebetulnya tak usah dikhawatirkan karena Kue E Chin telah diminta oleh Malangikan dan dijadikan kawan bermain putra Malangikan yang bernama Kamangis dan yang usianya sebaya. Untuk sementara ini, meskipun Ban Sai Chin Jin sendiri tidak boleh berlaku sesuka hatinya untuk membunuh Kue E Chin yang disuka oleh Kamangis putra Malangikan. Akan tetapi, untuk merampas kembali anak itu pun bukan merupakan hal yang mudah. Kemudian dengan jelas Kam Seng segera menggambarkan tempat kedudukan Ban Sai Chin Jin dan juga Istana Malangikan di dalam benteng itu yang berada di tengah-tengah. Sesudah menuturkan semua ini, Kam Seng segera minta diri untuk kembali ke benteng Mongol itu. Ia berjanji bahwa ia akan memasang telinga dan mati serta akan berusaha menolong Guatlan dan Hang Neng. Betapapun juga, kita harus berusaha menolong Chin Ji, kata Kue E An kepada Chin Hai setelah Kam Seng pergi. Chin Hai mengerutkan kening. Sekarang lebih ruat lagi. Kalau kita berkeras memasuki Istana Malangikan dan andai kata berhasil merampas dan menyelamatkan Chin Ji, lalu bagaimana dengan nasib Guatlan dan Hang Neng? Dan di mana pula adanya Lili? Ah, kita harus mencari akal dan berlaku hati-hati. Kedua orang pendekar besar itu duduk di bawah pohon dan bertukar pikiran. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk berpisah. Chin Hai hendak menuju ke tengah benteng, masuk ke dalam Isana Malangikan, adapun Kue E An akan mencari Guatlan dan Hang Beng di belakang benteng, di tempat tinggal bansai Chin Jin dan kaki tangannya. Kue E An menyetujui hal ini oleh karena ia pun mengakui bahwa Chin Hai mempunyai kepandayan yang lebih tinggi maka patut menerima tugas yang lebih berbabaya dan berat.